Salam sejahtera rekan-rekan yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Percaya kita semua selalu dalam penyertaannya. Hari ini, renungan firman Tuhan akan berjudul Hidup ini aman di dalam tangan Tuhan. Ayat firman Tuhan dari Masmur, Fasa 31, Ayat 1-9. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan Masmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Kedalam tanganmulah ku serahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan, aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku. Engkau telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Renungan kita berjudul, hidup ini aman dalam tangan Tuhan. Pernahkah saudara merasa terancam dalam hidup ini? Mungkin saat ini, keluarga saudara sedang terancam. Kesehatan, iman saudara terancam, di dalam sekolah atau pekerjaan, urusan rumah tangga, atau bahkan gereja, dan lain-lain. Hal pertama yang perlu disadari, bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Hidupku bukanlah milikku, sehingga kita bisa berkata, hidup ini aman dalam tangan Tuhan. Itu hal pertama, hal yang terpenting. Prinsip hidupku adalah milik Tuhan. Kalau kita lihat dari pembacaan firman tadi, kunci kemenangan iman Daud adalah menjadikan Tuhan yang dia percaya sebagai sumber perlindungan dan pertahanannya. Di tengah kehidupannya yang terancam, Daud percaya Tuhan melakukan semua hal baik terhadap dirinya. Sekali lagi, percaya Tuhan melakukan semua hal baik terhadap diri kita. Daud berkomitmen bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia Tuhan. Jadikanlah komitmen ini juga komitmen kita. Komitmen untuk bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia Tuhan. Pertanyaannya, siapakah sumber perlindungan dan pertahanan hidup saudara? Serahkanlah diri kita kepada Tuhan. Daud sudah melakukannya. Yesus sudah melakukannya. Saat ini, giliran kita melakukannya. Sehingga kita bisa berkata, hidup ini aman dalam tangan Tuhan. Semoga renungan firman ini bermanfaat bagi rekan-rekan. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.